Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Perkenalkan saya Muhammad Asindra Sementar di Mk11 2017 dari Fakultas Kedokteran Universitas Algorium. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang kelaku yang berjudul sephalopolis cianostigma. Jadi, sephalopolis cianostigma atau kelaku pintik biru adalah salah satu dari 24 spesies dari genus sephalopolis, kompuk ikan karang, dan dari famili seranidae. Ikan kelaku yang identik dengan pintik-pintik biru ditutupnya ini hidup di ternuk karang, perairan dangkal, dan daerah berdeketasi pada kedalaman 1-50 meten. Ikan ini termasuk komoditas penting dan terus dieksploitasi. Dari hasil penelitian TKG berdasarkan panjang, ikan kelaput alam yang tertangkap rata-rata buung pada tahap memijak, dan tingkat kematian alami jauh lebih kecil daripada kematian akibat penangkapan ikan. Pokok bahasan yang pertama kita akan membahas biologi, yang kedua adalah sepahan dan habitat, yang ketiga adalah kekuatan produksi dan kekuatan adaptasi, dan yang keempat adalah manfaat ekonomi ekologis dan nilai ini. Untuk morfologi, rapu bintik biru atau syphalopolis jasnotigma sirip burung terdapat 9 duri dan 15-17 jari gunak. Sirip ekornya itu membulat, 8 jari gunak sirip durur, dewasa merah kecoklatan dengan bucak-buccak, banyak oserus biru bertepi gelap di kepala, tubuh dan tumbuh hingga 40 cm. Sembaran dan habitat, rapu karang kemudian ditangkap menggunakan panci burung dan sebergan atau panikan, tetapi sering juga tetap ditangkap oleh budu ikan, jaring angkat, jaring insang dasar, aktif mencari makan saat malam pagi hari, sehingga merupakan waktu yang tepat untuk menangkapkan jenis ini. Makan utama, makanan utama ikan 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 ikor lainnya adalah kursus asia dan ikan ikan lain. Layar sebaran ini yaitu persibuk barat, dari Filipina sampai Australia, Parau, Inggris Baru, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan sekaligus Jawa-Jawa Penang. Umumnya, habitat dari Sepulau Polis jasnotigma berada di Tunggung Kalam atau area berkemeditasi kedalaman 1-50 meter. Kemudian juga, rapu karang bentik biru ini sering ditemukan di area perlindungan laut di dalam habitat yang termasuk tentang distribusinya, terutama wilayah yang terjaga oleh kegiatan konservasi. Di dalam beberapa wilayah, rapu karang terlihat bermigrasi ke ruangan area perbatasan, taman laut, dan dapat ditangkap 50 meter di luar batas alian tersebut. Sebaran dan habitat, sejauh ini tidak ada tindakan khusus yang spesifik untuk jenis kelampung ini. Mereka ini, jenis ini termasuk tentang pada kegembangan tangkap dan keberlangsung hidupnya juga rentan, karena kerusakan habitat. Rapu karang bentik biru adalah jenis ikan karang yang bersifat skretik, yaitu suka bersembungi di serah karang sepanjang hari dan sangat bergantung pada struktur bangun karang. Rapu karang bentik biru itu dianggap merawan dalam pemanfaatannya karena sebaran hidup dan pemanfaatan itu sangat luas. Jenis ini juga sering ditemukan di sejumlah area perlindungan laut dan pelairan karang tanpa pengelolaan yang baik. Jenis ini ditemukan dalam perdagangan ikan karang hidup untuk konsumsi, degradasi habitat, kelimpahan rendah pada pelairan karang dan karu, bentanitasnya pada kelebihan tangkap adalah bagian dari gentang pemasangan di atas. Untuk alasan ini, pada 1 Januari 2018, rapu karang bentik biru dimasukkan dalam data merah IWC, dengan kategori kurang perhatian. Selanjutnya, untuk pola reproduksi. Untuk pola reproduksi, ikan rapu karang bentik biru atau sopalo polis jasnotik, memperlakukan aktivitas reproduksi dengan cara pembinaan masak atau spawning, pegregasi yang menyebabkan puluhan hingga puluhan hidup individu. Pemijahan masak adalah sekelompok spesies ikan yang sama bertumpu untuk tujuan pemijahan, di mana densitas dan jumlah ikan secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan densitas dan jumlah ikan di lokasi. Pemijahan masak adalah sekelompok spesies ikan yang sama bertumpu untuk tujuan pemijahan, membuat nilai ekonomis dan ekologis tinggi, di mana ditujukan, karena ikan secara polis jasnotik mempengandungan gizi yang begitu berlimpah dan bermanfaat, salah satunya yaitu pojain tinggi. Jadi, sekian dari persentase saya. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.